Spesialis di rumah sakit sekadu memang sekarang ini jumlahnya agak berkurang karena program WKDS dan WKS itu belum ada keputusan kami dari Pemerintah Pusat terutama dari Kementerian Keuangan. Saya sudah penjajakan sejak bulan April kepada Kementerian Kesehatan. Saya mau nyurati juga sudah dari bulan Mei awal Juni sudah menyurati kepada Komenkes untuk meminta dokter WKS wajib kerja spesialis atau WKDS. Tapi karena WKS dan WKDS ini belum ada keputusan dari sebelumnya Presiden karena disibukan dengan memilu Presiden. Habis pemilu Presiden sudah ada, saya konfirmasi ulang. Terus dari Kementerian Keuangan belum ada keputusannya. Sekarang WKDS tidak wajib bagi dokter-dokter yang tidak mendapatkan beasiswa sehingga mereka itu berhak untuk bekerja di mana saja tanpa dikirim oleh pemerintah pusat. Karena mereka tidak dibiayai oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Mereka membiayai sendiri sehingga mereka berhak menentukan. Itulah yang dia menangkan, yang mereka menangkan di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, aku tidak tahu lah. Pokoknya dia sudah menangkan di sana sehingga tidak diwajibkan kembali. Nah dulu harus diwajibkan dengan adanya support juga dari pemerintah pusat sebenarnya dengan pemberian insentif dari pusat. Tapi STR-nya hanya boleh satu di rumah sakit saja. Tidak boleh praktek di tempat lain. Nah sekarang sedang diubah, tidak diwajibkan, tapi bisa dikirimkan. Tapi STR-nya mungkin akan diberikan seluruhnya kepada dokter spesialis tersebut. Tapi Kementerian Keuangan akan memotong insentifnya dari yang sebelumnya. Sehingga itu yang masih menjadi hambatan. Jadi dari Kementerian Keuangan belum ada keputusannya seperti apa. Jadi mereka belum bisa mengirimkan dokter spesialisnya yang baru selesai untuk WKS atau WKDS. Itu konfirmasi terakhir dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan kita sudah kerjasama sebenarnya dari UNPAD. Saya konfirmasi ke pihak UNPAD juga mereka tidak mau mengirimkan dokternya kalau dokter ini tidak ada yang penanggung jawabnya di sini. Karena dokter penyakit dalam tidak ada dokter penyakit dalam yang sudah tetap di sini. Jadi mereka masih mempertimbangkan karena untuk aspek keamanannya. Mereka dalam bekerja. Dan untuk mencari jalan keluar supaya tidak berkelanjutan. Karena ini baru 8 hari. Totalnya berarti sampai sekarang dokter penyakit dalam belum ada. Nah akhir bulan ini karena sesi sudah mau selesai juga. Jadi kantisipasi saya dari sekarang supaya bisa tersedia di awal bulan depan. Sedangkan dokter yang disekolahkan oleh pemerintah daerah sekadau ini ada satu orang masih sementara melakukan jidikannya belum selesai. Di Surabaya saya sudah hubungi juga dokter seri. Mungkin akan datang di bulan September katanya. Saya sudah hubungi kapan dong kira-kira sudah selesainya. Kalau sudah selesai cepat datang dong gabung sama rumah sakit sekadau. Kapan gue asian, tidak bisa merawal. Jadi seperti itu.